Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Oloaka, Yoshi Tiawan Dan selamat datang kembali di Hype Mania Oke guys, jadi sekarang gue kedatengan temen gue yaitu Yuda dari Yen Stikers Gimana, apa kabar Yud? Baik, baik Jadi hari ini, gue sama Yuda pengen nge-review salah satu barang Supreme yang aneh lagi Paling aneh sih Ini paling aneh Dari sekian banak, dari crowbar, dari bocater, dari palu Soalnya sering muncul di Instagram soalnya juga ya Dan ini katanya buat, lebih buat Instagramable Jadi kalo misalkan lo mau pamer-pamer di Instagram Soalnya keliatan banget jelas gitu ya Iya, jelas banget ya Jadi ini adalah Supreme Money Gun ya Jadi ini gue kebetulan, ini punya Yuda Gue kebetulan juga punya sendiri Sayangnya gue, ya ini gue ceritain bentar gue Jadi ini kotaknya ya Kotaknya seperti ini Ada tulisan Supreme, tulisannya tulisan Money Gun Eh, Cash Cannon Namanya Cash Cannon ya Tapi Money Gun juga biasa Ini, sejur aja, ini kalo buat kotak ini kayak ga niat banget Kotaknya tuh gelak banget Ini kayak kotak, tuh Kayak kotak makan gitu lah Kotak makan Bener loh Nah, jadi ini isinya nih Jadi, isinya tuh lo bakal dikasih Money Gunnya sama Dollar Supreme Ini Dollar Supreme ya? Iya Dollar Supreme Jadi ini kayak Dollar Amerika tapi dijain Supreme lah Terus ini kalo dapet tuh ga? Gak dapet baterainya ya? Kita bikin Gak tau sih, gue juga beli Yuz sih Oh iya Oh iya Jadi ini dia beli dari Evan ya? Iya Evan USS, kalo gak gak tau Dan ini lo dapet di harga berapa? Ini steel tuh, 3 juta 3 juta rupiah Nah kalo misalnya kalian gak tau harga ini Ini harga ini, harganya tuh marketnya sekitar 5-6 juta 5-6 juta 5-6 juta Jadi, kalaupun si udah bosen Nanti bisa jual lagi dengan harga 5 juta dia untuk 2 juta ya Iya Jadi jangan mikir dia rugi ya Tenang aja Walaupun ini pembelian bodoh Iya bener Cuma kalo dijual lagi Value-nya gede Value-nya gede Udah gitu aja ya Ini gue, coba liat, lu pegang dulu liat Ini Wah banyak nih ini Kayaknya 100 kalau gak saya Kayaknya sih beberapa ilang sih gue Sering dimain-main Oh dimain-main Oke Tapi ini kalo kalian gak tau Jadi Supreme Money Gun ini Itu kebetulan dirilis pada tahun 2017 Spring Summer Eh Spring Summer Spring Summer tuh Jadi itu ada 2 Supreme tuh ada Spring Summer sama Fall Winter Or Winter ya Nah Spring Summer itu pas Januari sampe April Nah yang segitu Nah kalo misalkan yang Winter Fall Winter itu biasanya setelah Summer Yaitu setelah Juni lah Betul 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 Jadi Juli sampe Desember lah Makanya Winter Fall tuh biasanya setelah Juni Winter tuh pas Desember lah Christmas lah ya Ya Christmas lah Christmas Nah Ini kan Punya si Yuda nih Kebetulan Gue dulu pernah punya Sayangnya KW Ketipu dia Ini adalah Supreme Money Gun Gunnya gue Ini gue beli 4,5 juta Dan gue emang dulu Bodoh banget sih Gue belinya di 1,2 juta gram Dan ini kalo kalian liat ini Perbedaannya ini Warna udah beda ya Ya jadi warna Supreme Kalo katakan lu Warna Supreme kan terang banget kan Lo kalo bisa liat nih Nih apa bola gue Warnanya sama kan Tuh Iya 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 Lebih dia terang Kok ini kayak hitam gitu Ini kayak lebih ke marum gitu Hampir hampir marum gitu kan Jadi kayak sobat itu Merah gelap banget sih Iya merah gelap Terus kalo kalian liat nih Di bagian packnya Itu tuh juga ada perbedaan sedikit Ini oval banget sih Iya oval banget Oval banget Kok yang ini tuh kayak bulet gitu Bulet ya bulet Nah itu salah satu Yang gue bilang di Sascha Pack Education Hunting Pack Supreme itu Pennya Balemnya pasti oval Gak mungkin circle Dan juga Ini juga dari E nya aja nih Tuh Beda banget tuh Dia tuh kayak agak Jatuh ke bawah gitu loh Ini juga Di bagian atasnya Di atasnya tuh Dia tuh kayak ada Wiringnya gitu Nih tuh Ini tuh udah Kelopok-kelop gitu loh Udah Cipo banget Saking parahnya Pas beli dapet box ga? Apa? Box juga ga? Dapet Nah Makanya tuh Gila-gila Jadi kalo kalian liat tuh Di bagian bawahnya sini Ini yang Fake-nya tuh bolong Kalo yang asli tuh Dia ada Kawatnya gitu ya Mungkin Kawatnya tuh biar Kelopok-kelopok kayak gini Lohyo banget anjir Terus kita liat di bagian alamnya Tuh Ini Dia tuh Dia tuh ada Magnetic shield Kayak ini Jadi bisa langsung Oh ini kagak nih tuh Tuh kalo kalian liat di dalam tuh Hampir sama lah ya Di dalam Nah Bunyinya nih bunyinya Nih Gue kan Pas udah dateng Gue nyoba kan Bunyinya tuh Ini garang banget men Garang banget Dibandingin nama-nama gue Ini Aduh banget apa nih Udah kayak Aduh Butut banget nih ya Lu dengerin ya Tuh Garang banget kalian liatin gini Kayak mau nginget Oh ini garang nih Udah kayak Kocek Ayo terus sekarang gue pengen coba Nembaknya nih Boleh-boleh lanjut Nih kan sayang nih Nih kan harganya mahal nih Nih ya pake ini aja Boleh-boleh Gue kebetulan ada nih uang mainan nih Dan ini Harganya cuma 20 ribu Tokopedia Silahkan Tokopedia untuk beli Bukan uang asli ya Nah ini cara Masukin Masukin uangnya tuh Tinggal Kalian taro aja Yang penting Setiap uangnya tuh Dia tuh Tertata Gak bisa uang lecak Gak bisa uang lecak Jadi harus bener-bener Rapi banget Dan ini kalian taro di belakang Apa Motornya ya Iya bener Rodanya gitu ya Jadi ntar Pas ditembak Oh iya Wow Tuh Jadi Ini emang gak ada faedahnya sebenernya sih What? Yang kali malah Yang kali malah Kecil Nah jadi Gue tadi udah nyoba Antara Maka-makai keduanya Nah Kalo yang ini kan uang kertas Kalo yang ini tuh Lebih tebal dikit Jadi kemungkinan itu Salah satu hal yang bikin Yang Superman Manigan ini Gak bisa dipake Mungkin gara-gara ini Size-nya juga beda ya Tuh Coba lo yang nyemok Ya jadi Indinya seperti itu lah ya Indinya seperti itu Nah jadi Tujuannya apasih bikin kayak ginian Gue juga gak tau Udah juga gak tau Kita Gak ada yang tau sih Kita sebelum ini Udah nyari juga gak bisa Gak ada ya Cuma buat pajang-pajangan lo di Instagram Ya jadi Tapi Kalo kalian punya uang Please jangan beli kayak ginian ya Tapi kecuali kalo dapet harganya 2 juta Iya 2 juta beli Terus lo jual lagi di yen sneakers Ya boleh langsung Ntar yang beli dia Ntar yang beli gue lagi Ya Oke Oke guys thank you banget Udah nonton video ini Video tidak berfaedah ini sebenernya sih Oke Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Yuda nih Dia baru bikin Youtube ya Oh baru bikin juga nih Dia baru bikin Youtube Namanya YNS Bros ya YNS Bros Nah ini ntar Linknya disini Dan juga ada di description box yang di bawah Dan juga jangan lupa Untuk kalian kalo misalkan pengen nge-consign Atau tip jual Langsung Ke Yuda juga YNS Sneakers Nah itu YNS Sneakers Nah itu Lu misalkan Lu terima apapun ya Apapun sih apapun pokoknya Pokoknya kalo yang aneh-ane pun Misalkan Barang-barangnya juga terima Tapi kirim ke gue dulu kok Luksuri-luksuri gitu ya Luksuri-luksuri Nah disini Di YNS Sneakers Yuda tuh punya sebuah policy Atau kebijakan Yang gimana kalo misalkan Dia gak bisa nge-check Dia gak bakal terima Nah Jadi Ini tuh gunanya bukan Lu nolak-nolak Bukannya lu mini Jangan dimaki-maki juga Boss Tapi dia tuh Apa justru Nge-prevent Sesuatu something bad To happening Jadi kalo misalkan nanti Tiba-tiba ada yang kawai Itu kan Urusannya lebih panjang-panjang kan Ya soalnya gue pun Walaupun Kesalahan gue pasti Tutup gue refund Gitu loh Gue gak bisa juga Jadi lu Yang penting Daripada Urusan makanan Lu dari awalnya Udah bilang enggak gitu ya Oke Oke guys Kayaknya itu aja untuk hari ini Gue Yusho Keselawan Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe And I'll see you in the next one Goodbye